Pemilihan umum dengan sistem parliamentary threshold pertama kali digelar di Indonesia pada tahun 2009. Tidak hanya itu, pemilihan 2009 juga menerapkan aturan presidential threshold di mana calon presiden dan calon wakil presiden yang maju harus diusung sekurang-kurangnya 20% suara di DPR. Pemilihan umum, baik itu berupa pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum presiden secara langsung, kembali digelar bangsa Indonesia pada tahun 2009. Dalam pemilu 2009, pemerintah menggunakan sistem proporsional dan menetapkan aturan ambang batas parlement atau parliamentary threshold. Jadi di dalam kita membicarakan sistem proporsional, itu ada dua hal besar sebetulnya. Pertama, bagaimana kursi itu dihitung, dan kemudian bagaimana anggota Dewan itu dinyatakan terpilih untuk mengisi kursi yang didapat atau dibenangkan partai politiknya. Trade threshold termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 202 yang menyebutkan bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Hal ini mengakibatkan banyaknya partai politik peserta pemilihan umum 2009 yang tidak lolos ambang batas. Semua partai politik yang mendapatkan kursi di DPR boleh mengajukan calon presiden. Nah, waktu itu cuma 2,5%. Makanya jumlah partai-partai politik punya kesempatan untuk mengusung yang namanya calon presidennya. Selain ambang batas parlement, pemberlakuan ambang batas juga terjadi pada saat pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Syarat presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden harus berjumlah 20% kursi DPR atau 25% suara sah dari pemilu 2014. Pemberlakuan syarat ini juga memunculkan kontroversi karena dianggap dapat mendorong ke arah hadirnya sedikit calon bahkan bisa calon tunggal. Itu sebetulnya oligarki politik yang terjadi. Jadi akhirnya kita tidak akan mendapatkan calon-calon yang lain. Dan tidak ada partai politik yang mendapatkan 20%. Makanya terpaksa, dipaksa untuk berkoalisi di dalam konteks ini. 17 April 2019 merupakan kali pertama Indonesia akan melaksanakan pemilu serentak. Masyarakat Indonesia nantinya tidak hanya memilih presiden dan wakil presiden, tapi juga anggota legislatif lainnya. Indonesia itu adalah the most, the biggest election on earth. Proyek politik terbesar di dunia. Karena hari ini yang 2019 itu lima lembaga politik diselenggarakan pemilunya dalam satu hari. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 265 juta jiwa. Indonesia berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa telah mempraktekan sistem politik demokrasi modern. Demokrasi yang berakar dari budaya asli Indonesia yang akan menjadi ajaran yang efektif dalam melaksanakan kedaulatan raya.